Ketua Tim Divisi Fixed Wing Aksantara ITB Kondisi ini semakin menarik karena kami harus melaksanakan progres tersebut dalam kondisi pandemi Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufaltaki, saya di sini sebagai supervisor manufaktur tim FW Aksantara ITB Proses manufaktur kami dimulai dengan pembuatan cetakan positif dan negatif dari fuselat Sehingga didapatkan profil fuselat yang berbahan lapisan komposit fiberglass, CSM, dan fiberglass Pesawat kami dibuat dengan stereofoam yang diperkuat dengan selapis komposit fiberglass Pesawat kami memiliki berat total sekitar 5 kg Perkenalkan, nama saya Faris Ezra sebagai supervisor dari Departemen Desain Yang akan menjelaskan bagaimana wahana yang kami buat itu dirancang Wahana ini dirancang sebagai wahana yang stabil, cukup cepat, dan juga mampu membawa beban yang relatif berat Sesuai dengan tujuannya sendiri, yaitu untuk membawa paket darurat Bebannya sendiri mencakup kamera mapping, monitoring, payload setengah kilogram, dan baterai yang kapasitasnya cukup besar Wahana didesain dengan konfigurasi high wing, dan menggunakan VTEL untuk menjamin kestabilan dan meminimalisir drag, khususnya interference drag Setelah tes flight, kami telah membuktikan wahana kami mampu untuk terbang dan stabil untuk menjalankan misinya Perkenalkan, nama saya Ronaldo Wijaya, saya sebagai supervisor Departemen Desain Launcher yang kami buat adalah Bungee Launcher Launcher ini kami pilih karena launcher ini memiliki desain yang simple dan dapat meluncurkan wahana dengan baik Untuk menjalankan misi payload drop ini, kami memilih solenoid sebagai aktor dari misi ini Kami juga menggunakan microcontroller untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjatuhkan payload dari wahana Nah, nama saya Sultan, di sini rekam saya Rahmat, kami dari Departemen Telemetri, Divisi Six-Wing Tugas dari Departemen Telemetri adalah menjaga komunikasi antara DCS dan wahana Untuk di DCS, kami menggunakan antena Bicot Yagi, VTEL 433 yang akan dimounting di antena tracker Antena tracker tersebut menjaga agar wahana tetap di pola radiasi dari antena Kemudian, di wahana kami menggunakan printer DIPO 433 untuk mengurangi gerak dari wahana tersebut Untuk video, kami menggunakan antena Yawmur dan antena PAS di dalam kontrol station Dan juga menggunakan antena pagoda di wahana Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Sarira dari Departemen Afionics, Aksan Tafiria ITB Pada wahana yang kami gunakan, sistem kami didukung oleh flag kontroler Pixhops dengan firmware adukline Untuk melakukan misi pilot dropping secara otonomus dan presisi, kami menggunakan mikro kontroler SM32 Dengan mikro kontroler ini disambungkan dengan Pixhops secara serial dengan menggunakan protokol muffling Nah, di dalam mikro kontroler ini, kami menanakan program supaya mikro kontroler dapat menghitung waktu yang tepat Untuk menjatuhkan pilot dropping di dropping zone yang sudah ditentukan Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Saransori, sebagai supervisor mapping tim Aksan Tafiria, Big Swing, Institut Teknologi Bandung Halo, perkenalkan, saya Radhi Pai Fausta, supervisor monitoring dari tim Aksan Tafiria, Big Swing ITB Misi mapping kami dilakukan dengan kamera Canon Powershoot XX270HS Kabel antara kamera dan Pixhawk perlu diberi rangkaian relay Karena kamera perlu 5V untuk trigger, sedangkan Pixhawk hanya dapat mengeluarkan 3,3V Saat terbang, kamera akan otomatis mengambil gambar setelah menerima sinyal dari Pixhawk yang telah diatur dari Mission Planner Pada tes vet yang kami lakukan, kami berhasil melakukan fase take off, climbing, dan cruising Kami optimis dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh juri I, B.I.P. I, BABB, 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 BABB. Sub indo by broth3rmax